Masih ada 3 partai yang tersisa kalau sepanjang hari ini kita sudah menyaksikan Amateur Mixed Martial Arts Our next battle features a pro-am matchup Let us introduce our next two fighters First up, fighting out of the red corner Please welcome Leo And here we go Calling his opponent fighting out of the blue corner This is Javier Saat ini kami persilakan untuk referee memasuki Octagon This next matchup will feature 3 rounds Good luck to both fighters And let's start the battle Here we go Pro Mixed Martial Arts Leonardo Di sudut biru dengan celana berwarna hitam Dan Javier Dengan celana berwarna putih Leonardo dengan big takedown kali ini berada di posisi Half guard, eh cycle drop Masih memaintain posisi Dan berusaha mencari posisi mount position ya Terus sekali Wow Satu serangan lutut tadi Masih sedikit ngeleset Kembali lagi kombinasi demi kombinasi Dilantarkan oleh Leonardo Dilantarkan oleh Leonardo Oh, spinning back piece Kombinasi spinning back piece tadi Javier masih menunggu untuk opening serangannya Dilantarkan oleh Leo Itu adalah serangan killing punch semua Wow Satu jab keras tadi dari Leonardo Masuk tepat Para wajah dari Javier Lock it Wow Keduanya harus mencoba untuk mengatur nafasnya Karena ini dijadwalkan untuk 3 round 5 menit Ya, tapi Possible 15 minutes Tapi kelihatannya Javier lebih santai ya Terus sekali Leo harus agak berhati-hati Karena nafasnya bisa habis Sangat intense Pertarungan antara keduanya Oh Head kick yang pas dirahang aja, Javier Terus sekali kombinasi jab dan high kick tadi Dari Leonardo Kembali lagi high kick masuk Kaliannya high kick kiri ya Lebih kanan Betul-betul keras serangan dari Leonardo Yang mendapatkan dukungannya ya Dari penontonnya dan fans-fansnya Di round pertama ini memang Leonardo sangat agresif ya Sangat agresif dan sangat mendominasi pertandingan Take down the time lagi Apakah berhasil? Berhasil Big take down by Leo Masih ada 2 menit di round pertama ini Leo terus menekan Javier ke pinggir cage Dan kali ini Javier yang mengalungkan tangannya mencoba untuk melakukan cekikan Gilding choke Lepas lagi Separation terjadi Balik lagi high kick dari Leo Dan high kick ini sangat akurat Terus menerus Akurat dan keras Betul sekali Wow kombinasi dari Leo Hanya tersenyum saja tadi Javier Kurang dari 45 detik di round pertama ini Kondisi saling ukur Satu straight di lepasannya Leo Tapi meleset dan di counter Kembali lagi Tendahan keras dari Leo Leonardo masih mencoba mancing Serangan dengan kendangan 10 second 10 detik terakhir Di round pertama ini Apakah Javier bisa tahan di low kick terus? Ronde pertama Ronde yang gila banget Ronde yang sangat agresif dari Leo Betul sekali Keduanya sangat intens Leo lebih agresif Javier lebih tenang ya Betul sekali Ini akan jadi pertanyaan Apakah Leo dapat mempertahankan basenya Untuk 2 ronde lagi Nah itu dia Mungkin Saya worry mungkin ini Javier bisa-bisa nih Ngasih pancingan aja kali ya Pujuh sekali Seconds out please Seconds out please Ronde kedua Antara Leo Dengan celana berwarna hitam Menghadapi Javier Dengan celana berwarna putih Dimulai dengan cepat Oleh Leo Ronde kedua ini Oh mencoba take down Big take down Big double leg take down Dari Leo Berada di posisi Side control kali ini Leo seharusnya Mount position Transisi yang sangat baik Dari Leo Terlepas kembali bangkit berdiri Dari Capri yang sangat baik Dari Javier Satu jab dari Javier Sekarang Javier Mencoba untuk Memojokkan Leo Oh kembali lagi Take down lagi Boom Take down dari Leo sekarang Bisa kalian Bisa kalian melakukan ground and pound Kembali lagi sekarang Mount position Posisi full mount Serangan elbow dari Leo Masih ada 3 menit Di ronde kedua Ya Biar terlihat Sangat kesulitan Untuk SK Dari posisi ini Hal yang harus dilakukan oleh Leo Adalah posture up ya Betul sekali Posture up Untuk mencoba Untuk melakukan ground and pound Posture up Dengan sekali ground and pound Yang sangat keras Masih ada 2 setengah menit Posisi kontrol yang sangat dominan oleh Leo Sudah lebih dari setengah menit Leo berada di posisi full mount ini Mendominasi Mendikti jalanan pertarungan Terlihat sangat kewalahan Javier Serangan sekut atau elbow Dimasukkan dari posisi full mount Oh Javier Coba bangkit berdiri Kembali Bangkit berdiri Usaha yang sangat luar biasa Dari Javier Back to stand up again Masih ada 1 setengah menit Di ronde kedua Komitasi yang keras tadi Di akhirin dengan middle kick Masuk ke arah rusuk dari Javier Leo terus mengeluarkan long hook Kayak disini Oh kembali lagi takedown Oh Leo Javier melakukan posisi sprung Oh posisi yang berbahaya Untuk Leonardo Berhasil melakukan Separation Sepertinya Leo udah capek ya 30 detik terakhir Di ronde kedua Tendangan dari Leonardo Masih sangat berisi 10 detik terakhir Usaha sudah ronde kedua Kita akan masukin Ronde ketiga One War Dari kedua fighter kita Leonardo Dan juga Javier Terima kasih telah menonton Seconds out please Seconds out please Ronde ketiga Ronde terakhir Di partai pertama Dari tiga Pro Mixed Martial Art Di XCC 2019 Antara Leonardo Bercelana hitam Dan juga Javier Bercelana putih Straight dan hook kombinasi dari Leo ya Sangat telat Masuk telat tadi Ke arah wajah dari Javier Keduanya terlihat Mulai menghala nafas panjang Namun pukulan dari keduanya Masih sangat keras Satu jab dari Leo tadi Saya pikir Saya pikir Javier harus melakukan finish ya Betul sekali Karena memang tadi di dua ronde awal Terlihat sekali Leo Lebih dominan Coba untuk melakukan take down lagi Berputar ke belakang High kick keras tadi Masuk ke arah kepala Dari Javier Tendangan-tendangan yang keras Dari Leonardo Masih ada tiga setengah menit Di ronde ketiga Oh Oh kick yang sangat kerasnya Terlalu sekali Satu counter hook Sayang head kicknya meleset ya Javier terus-menerus melakukan side war tadi Memancing Leo untuk masuk Satu overhand dari Leo Oh High kick dari Leo tadi Masih sangat cepat dan keras Memang dari Leo Oh Kombinasi dari Javier Illegal strike Illegal strike Dari Leonardo yang tidak disengaja Diberikan waktu Injury time Atas serangan illegal yang tidak disengaja Fighter yang terkena illegal glow Atau serangan illegal Diberikan waktu untuk Beristirahat Dan juga untuk memulihkan Kembali Sebelum dilanjutkan Ketandingan Oh Dilakukan Pengurangan poin Atau penalti oleh wasit terhadap Leo Ronde ketiga akan segera dimulai Ronde terakhir Terisisa Dua menit Dua puluh detik Dua yang mencoba untuk Melakukan serangan Wow Takedown dari Leo Ronde yang penuh mendominasi ya Dari David Leonardo Betul sekali Kembali lagi Leo Mencoba untuk melakukan posisi full mount kali ini Berada di posisi full mount kali ini Leo Mencoba melakukan serangan Elbow Tersikutan Instruksi dari corner David Leonardo Elbow Javier Mencoba untuk meloloskan diri Satu setengah menit Terlepas kali ini Javier Keduanya mencoba untuk mengambil nafas Satu menit terakhir Di ronde final Javier Menyerang Leo Menyerang Leo dengan kombinasi yang sadras Javier mencoba untuk mencari finish Takedown dari Leo yang digagalkan dengan sprawl oleh Javier Ini ke kepala dari Javier Berbahaya posisi ini untuk Leonardo Sepertinya sekarang saatnya Javier memang kegas balik ya Sangat durable kedua fighter ini Bertarung tiga ronde 10 detik terakhir Di ronde final Terakhir sudah Tiga ronde Antara Leonardo Melawan Javier What a war What a battle Going the full Three rounds For this one and only Pro-Am Matchup Here at XCC Urban Battle 2019 Sambil kita menunggu Perhitungan poin Dari Semua juri Dan kita akan Umumkan Pemenangnya Once again Great battle From both fighters All right We are about to enter The first of two pro-MMA battles Taking place here Today at XCC Urban Battle 2019 Let's get ready Your first pro-MMA matchup Going for three rounds At five minutes each Let's call the first fighter Fighting out of the red corner This is Afan And his opponent Fighting out of the blue corner Please welcome Ali Once again These two warriors Ready to do battle Kami persilakan Referee untuk memasuki Octagon Good luck To both fighters And Let's Start The battle Rondo pertama dimulai Antara Afan Di sudut merah Dengan celana berwarna hitam Menghadapi Ali di sudut biru Dengan celana berwarna putih Untuk Divisi Pro Mixed Martial Art Di XCC 2019 Middle kick Ditangkap saja oleh Ali Colong 68 Jumping guard tadi Jumping knee di counter Oh Big kick down Big slam Tadi Dari Ali Coba untuk berpindah Ke posisi yang lebih dominant Defense yang sangat baik Dari Afan Serangan-serangan lutut Yang tadi masuk Beberapa kali Satu overhand Keras Dari Ali Ini follow up dengan take down Ali Coba mengisolasi Kedua kaki Dari Afan Bergerak ke posisi Bull Mount Kali ini Oh Mencoba untuk melakukan Rear naked choke Atau cekikan dari belakang Apakah masuk Masih terlepas Kali ini Namun Ali Masih berada di posisi Back Mount Back control yang sangat baik Ditunjukkan oleh Ali Jika Ali Mendapatkan flat Nah itu Sudah kemungkinan Kemungkinan besar Untuk menang Betul sekali Ini posisi yang sangat Tidak menguntungkan Untuk Afan Sepertinya sudah masuk Di bawah dagu Masih mencoba Untuk mengusahakan Rear naked choke Oh Apakah sudah masuk Kali ini Terlepas lagi Terlepas lagi Ali melakukan Face hand Mengganti choking arm Kali ini Ali Mengontrol lower body Dari Afan Dengan melakukan Body triangle Mengaitkan Kedua kakinya Ke badan Dari Afan Masih terus-menerus Coba untuk melakukan Ground and pound Ground and pound kali ini Dari posisi back mount Posisi yang sangat Tidak menguntungkan Sangat berbahaya Bagi Afan Mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk berputar di sini Yang dilemparkan oleh Ali Kembali ke belly up lagi Back mount belly up Posisi yang berbahaya Rappling teknik yang sangat baik ditunjukkan oleh Ali Terus-menerus mengontrol dan mendikte jalanan pertarungan ini Sebenarnya sudah satu menit lebih ya Ali berada di background dari Afan Baru tadi Ali mencoba menggali kuncian RMC ya Jauh sekali Satu lepas dia coba terus Body triangle yang sangat ketat Tidak membiarkan lawannya Afan untuk bangkit berdiri atau escape 30 detik terakhir di ronde pertama Coba untuk berputar kali ini Afan Posesikan Sekarang Afan yang bangkit berdiri 10 detik terakhir di ronde pertama Berakhir sudah ronde pertama Pertarungan yang sangat seru sekali Antara Afan menghadapi Ali Sangat dominan ya Sangat dominan Dan di corner ya oleh pelatih Tuarni Terus sekali yang merupakan Juara nasional Mixed Martial Art Di Indonesia Seconds out please Ronde kedua Flying nih dari Afan Sepertinya Afan terinspirasi dengan George George Mas Pidal ya Jauh sekali Kali ini Afan berada di posisi top Maksud saya Ali Triangle Mengisolasi kepala dan tangan kiri Wow Coba untuk melakukan slam Namun Afan langsung melakukan separation Untuk mencegah Bantingan ya Sejadinya bantingan Tidak melakukan spinning back kick Jadi Kudawa Piper terlihat sudah mulai menurunkan double tamernya Insight low kick dari Ali Oh Oh dipanas dengan body shot Illegal glow Dari fighter Sudut merah yaitu Afan Tim medis diminta untuk naik ke atas octagon Untuk memperiksa Viper dari sudut miru Yaitu Ali Dokter masih memiksa Kondisi dari Ali Fighter Sudut miru Yaitu Ali Maka bapak Ali bisa kembali recover Dan lanjut lagi Mau buat kita terjadi kecelakaan yang fatal ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Coba untuk menonton Kembali Apakah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ditunjukkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati